Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Siti Nur Fatima Mahasiswa Politeknik APP Jakarta Jurusan Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Jadi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang Apa itu Coronavirus Faktor Coronavirus Penyebab Coronavirus itu sendiri Gejala-gejala Coronavirus Diagnosis dari dokter Penjagaan Serta kapan kita harus ke dokter Coronavirus Coronavirus merupakan Keluarga besar virus Yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan Seperti penyakit flu Faktor risiko Coronavirus Siapapun bisa terkena Coronavirus Tetapi bayi dan anak kecil Serta orang yang rentang terhadap Kekobalan tubuh yang rendah Akan beresiko terserang penyakit ini Di samping itu Di samping itu Coronavirus bisa terinfeksi dari orang Dari seorang yang telah berkundung Ke negara yang terinfeksi Coronavirus Seperti misalnya kota Wuhan Coronavirus sebenarnya Berasal dari hewan seperti Unta, kucing, dan kelawar Penyebab Coronavirus Penyebab Coronavirus sebenarnya disebabkan oleh virus itu sendiri Penyebab penularan Coronavirus Seperti hanya penularan virus lainnya Seperti Percikkan air liur si penderita Kontak langsung dengan si penderita Memegang tangan atau wajah si penderita Seperti Ya Gejala Gejala virus kemerangan Ada berbagai macam gejala Seperti ringan dan parah Gejala ringannya Seperti Hidung berimus Batuk sedang Tidak batuk sedang Seperti Gejala seperti Masuk angin Pakai tenggorokan Serta Gejala parah bisa menimbulkan Penyumanio Penyumonia Seperti Gejala seperti Batuk berlendir Sakit Di dada Susah nafas Demam Diare Untuk diagnosanya Dokter akan menanyakan Seluruhkan Seluruhkan Apa yang terjadi pada si penderita Kemudian Dokter akan melakukan berbagai tes Seperti Tes darah Tes visip Tes dahak Yang diambil dari tenggorokan itu Untuk 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 Pencegahannya Kita bisa Melakukan Sebenarnya Belum ada Vaksin Untuk mengobati Virus corona ini sendiri Tetapi Kita Bisa melakukan pencegahan Untuk Mengurangi Resiko Coronavirus itu sendiri Seperti Mencuci tangan Yang bersih Tidak kontak langsung Dengan si penderita Memakai masker Saat Berperdian Kalau tidak keluar rumah Saat sakit Serta Memakan Buah Sayur Yang cukup Dan Kapan sih Kita Harus ke dokter Untuk Jika Terjadi Jalan-jalan Seperti Sakit Tenggorokan Sakit Tenggorokan Batu Biare Mual Seperti Orang Mabok Bermaking Yang tidak Tidak Turun Selama Berhari-hari Biara Periksakan Ke dokter Untuk Mendapat Penanganan Yang Lebih Tepat Ya Mungkin Sekian Dari Saya Orang Lebihnya Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih